Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-12. Selamat mendengarkan. Dengan hati-hati Jaka Umbaran segera mematahkan sebuah ranting pohon sebesar jempol tangan. Dengan gerakan lembut, dia melancipi ujung ranting pohon itu. Babi hutan yang sedang mencari makanan pada pangkal kayu lapuk di bawahnya sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Setelah persiapannya cukup, Jaka Umbaran segera melemparkan ranting lancip itu ke arah salah satu babi hutan yang berukuran sedang. Wuk, bersamaan dengan itu, Jaka Umbaran melayang turun dari dahan pohon dengan cepat dan menebaskan pedangnya ke arah babi hutan yang paling besar. Seriet, Crep, Jeraas, Nguiik, satu ekor babi hutan berbadan sedang langsung tersungkur setelah ranting pohon itu menembus punggung hingga perutnya. Sedangkan babi hutan yang paling besar langsung meregang nyawa setelah tebasan pedang menebas tubuhnya hingga terpotong menjadi dua bagian. Sisa babi hutan yang lain langsung bubar menyelamatkan diri. Di tempat bermalam, Locana langsung tersenyum pongah dengan memamerkan hasil buruannya. Dua ekor ayam hutan tubuhnya nyaris terbelah menjadi dua nampak ditenteng oleh pendekar yang berjuluk si pedang bayangan itu. Murid-murid lain hanya membawa beberapa ketela pohon dan satu tandan pisang. Hehehe, malam ini aku akan makan enak, kalian nikmati saja singkong dan pisang penuh biji itu. Jangan ada yang ingin merebut makan malamku, ucap Locana sambil menyeringai lebar. Para murid perguruan Bukit Katong hanya bisa diam saja tak menjawab omongan sang pengajar. Sedangkan Sadewa hanya geleng-geleng kepala melihat ulah adik seperguruannya itu. Mereka tidak butuh ayam hutanmu, adik seperguruan. Babi hutan pasti lebih mengenyangkan perut mereka, suara keras itu seketika membuat semua orang menoleh ke arah dalam hutan. Jaka Umbaran berjalan mendekati mereka dengan memikul dua ekor babi hutan yang diikat pada ujung pikulannya. Para murid perguruan Bukit Katong langsung tersenyum lebar sembari melirik ke arah Locana dengan sedikit mencibir. Malam itu, mereka memanggang daging babi hutan yang ditangkap oleh Jaka Umbaran dengan senang hati. Hanya Locana saja yang terlihat cemberut karena dia malu untuk ikut meminta bagian daging babi hutan panggang itu. Saat semuanya sedang asyik menikmati makanan mereka, telinga peka Jaka Umbaran mendengar sesuatu yang sedang bergerak ke arah mereka. Dia segera meletakkan potongan daging babi hutan panggang di tangannya dan berdiri sambil menatap ke arah kanan. Niluh Wuni langsung bertanya kepada sang pendekar muda segera. Umbaran ada apa? Mendengar pertanyaan Niluh Wuni, Jaka Umbaran segera meletakkan telunjuk tangan kanannya ke depan bibir sambil menjawab, SSSTTT pelankan suaramu, Wuni. Sepertinya kita kedatangan tamu tak diundang. Mendengar ucapan itu, Niluh Wuni pun segera bangkit dari tempat duduknya. Perempuan cantik berbaju hitam dengan selendang kuning di dada ini menggenggam rat gagang pedangnya. Melihat sikap waspada Jaka Umbaran, Sadewa yang semula tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak ke tempat mereka berkemah, langsung menajamkan pendengarannya. Samar-samar terdengar suara ranting pohon patah seperti sedang terinjak oleh kaki. Sadewa pun segera berdiri dan memberi isyarat kepada seluruh pengikutnya untuk bersiaga. Suasana di tempat itu seketika berubah menjadi tegang. Semua orang bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kreetek, krak, bunyi ranting kering yang patah terinjak terdengar semakin mendekat. Semua orang semakin erat menggenggam rat gagang senjata mereka masing-masing. Dari balik rimbun pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di sekitar tempat itu, sesosok bayangan terlihat muncul. Seorang lelaki tua dengan pakaian compang kemping terlihat mendekat. Salah seorang murid perguruan Bukit Katong yang terkejut melihat kedatangannya, langsung menyabetkan pedangnya ke arah lelaki tua itu. Sereet melihat itu, jaka umbaran segera melesat cepat ke arah sabetan pedang si murid perguruan Bukit Katong dan menarik tubuh lelaki tua berpakaian compang kemping ini hingga dia selamat dari maut. Saking takutnya, lelaki tua itu sampai mengompol di celananya yang penuh dengan tambalan. Dari segala penjuru, muncul orang-orang dengan dandanan serupa. Wajah mereka semua terlihat pucat dan kelaparan. Setidaknya ada 25 orang yang datang. Separuh lebih terdiri dari anak-anak dan wanita tua. Sisanya dua lelaki yang masih muda dan lainnya hanya para lelaki tua. Melihat muka mereka yang memelas, semua orang yang tadi bersiaga langsung menghela nafas lega. Awalnya mereka semua merasa khawatir karena tempat itu banyak dihuni oleh binatang buas. Siapa kalian? Kenapa malam hari seperti ini masih berkeliaran di dalam hutan? Tanya Sadewa segera, semua orang tertunduk tanpa berani mengangkat kepalanya. Mereka semua duduk bersimpuh di tanah. Aku Kiwijil. Kami adalah penduduk Wanua Randu Gunting di selatan kota Pakuwon Ungaran, Pendekar. Kemarin malam, kampung halaman kami diserang oleh para perampok yang memakai ikat kepala merah yang menamakan dirinya sebagai kelompok setan Gunung Ungaran. Jumlah mereka lebih dari 100 orang. Mereka merampok seluruh harta benda di kampung kami. Tak hanya itu, mereka juga membawa perempuan-perempuan muda di kampung kami. Aku sempat mendengar pembicaraan mereka kalau pimpinan mereka yang bernama Pragola sangat menyukai gadis-gadis muda. Cucuku Warni diculik oleh para penjahat itu, bahkan anak lurah Wanua Randu Gunting, Laras, juga tak luput dari kejahatan mereka. Sedangkan yang tua-tua dan laki-laki mereka bantai dengan kejam. Kami terpaksa melarikan diri untuk tetap bertahan hidup, ucap lelaki tua yang memperkenalkan diri sebagai Kiwijil itu dengan suara berat. Ada nada kesedihan yang mendalam di dalam setiap kata yang terucap dari bibirnya. Mendengar nama Pragola disebut, Sadewa, Locana, dan Surti Kanti langsung terkejut bukan main. Perubahan air muka mereka langsung membuat Jaka Umbaran heran. Apa adik seperguruan semua mengenal Pragola? Tanya Jaka Umbaran segera. Baik Sadewa, Locana, dan Surti Kanti saling berpandangan satu sama lain seolah tak ingin bicara. Akhirnya Sadewa menghembuskan nafas panjang sebelum berbicara. Benar, kami bertiga mengenal Pragola. Bahkan sangat mengenalnya, ujar Sadewa sambil kembali menghela nafas berat. Begini ceritanya, guru besar perguruan Bukit Katong Resi Empu Hanggabaya memiliki empat murid yang sangat disayanginya. Aku, Locana, Surti Kanti, dan satu orang lagi yang sekarang jadi bahan pembicaraan kita, Pragola. Kami berempat dididik oleh guru agar kami menjadi pendekar berilmu tinggi agar di masa depan akan menjadi penerus perguruan Bukit Katong Imbuh Sadewa kemudian. Suatu hari, Pragola yang paling berbakat di antara kami mempelajari sebuah ilmu kanuragan aneh. Lalu entah kenapa tiba-tiba perilakunya berubah menjadi beringas dengan membantai para murid perguruan lain yang sedang berselisih paham dengan kami saat sedang membeli kebutuhan di pasar besar Paku Wondadapan. Sesudah kejadian itu, setelah kami pulang ke perguruan, Pragola juga nyaris memperkosa Surti Kanti. Guru begitu murka dengan sikap Pragola, menghajarnya habis-habisan hingga menorehkan sebuah luka di wajah kirinya dan langsung mengusirnya dari perguruan sambung Locana sambil matanya menerawang jauh ke angkasa seolah tak ingin lagi mengingat masa lalu mereka. Semenjak pengusiran itu, Pragola kemudian menghilang seolah hilang di telan bumi. Hampir 13 tahun dan baru hari ini kami mendengar kabar tentangnya. Namun dia tidak menjadi lebih baik, justru malah semakin menjadi-jadi. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, ujar Surti Kanti sembari mengepalkan tangannya erat-erat. Sebuah bara api dendam yang sempat padam tertelan waktu pada Pragola kembali membara hebat dalam hatinya. Mendengar penjelasan ketiga orang pengajar di perguruan Bukit Katong itu, Jaka Umbaran langsung mengerti. Kalau begitu adanya, kita harus menghentikan sepak terjangnya adik seperguruan. Aku setuju dengan pendapat adik seperguruan Surti Kanti. Malam ini, sisa makanan kita biar dimakan oleh para pengungsi ini. Sepertinya mereka sedang kelaparan dan mendekati tempat ini karena mencium bau makanan yang kita buat. Mendengar ucapan Jaka Umbaran, Sadewa langsung mengangguk setuju. Sisa daging babi hutan panggang yang masih tersisa banyak karena para murid perguruan Bukit Katong hanya mampu memakan tak sampai satu ekor babi hutan panggang yang berukuran sedang dibagikan secara merata pada pengungsi Wanua Randu Gunting itu. Mereka yang sedang kelaparan, tentu saja menerima makanan itu dengan senang hati. Malam itu, setelah menahan rasa lapar seharian penuh, akhirnya mereka bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang. Begitu pagi menjelang tiba, setelah sampai di luar hutan lebat yang ada di selatan Wanua Randu Gunting, rombongan perguruan Bukit Katong dan rombongan pengungsi Wanua Randu Gunting menghentikan langkah mereka. Sadewa memutuskan untuk memisah rombongan itu agar mereka lebih cepat bergerak. Kiwijil, sebelum kita berpisah, apakah kau tahu di mana letak sarang kelompok setan darah itu berada? Tanya jaka umbaran sesaat sebelum mereka berpisah. Aku sempat mendengar kalau mereka tinggal di kaki Gunung Ungaran sebelah timur. Kalau tidak salah mereka menyebutnya sebagai lembah ijo royo-royo. Tapi pasnya di mana? Aku kurang tahu pendekar. Hanya itu saja yang aku dengar ucap Kiwijil sang sesepuh Wanua Randu Gunting itu sembari membungkuk hormat. Kalian bisa pulang ke rumah kalian masing-masing. Kami sendiri yang akan memburu pragola dan kelompok rampoknya, ucap Sadewa yang langsung membuat semua pengungsi Wanua Randu Gunting itu tersenyum lebar. Sebelumnya mereka bingung mau ke mana karena tidak memiliki tujuan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Rombongan perguruan Bukit Katong bergerak cepat menuju ke arah Pakuwon Ungaran. Menjelang tengah hari, mereka menghentikan pergerakan mereka. Sadewa lalu mengajak mereka untuk makan siang di sebuah warung makan yang ada di pinggir barat kota Pakuwon Ungaran. Kedatangan 15 orang tamu bersamaan itu tentu saja membuat repot para pelayan warung makan yang terdiri dari dua orang gadis muda. Pemilik warung makan yang merangkap sebagai juru masak harus bekerja keras untuk memenuhi semua pesanan para tamunya. Seusai makan, Surti Kanti yang memegang keuangan mereka segera mendekati si pemilik warung. Lelaki paru baya bertubuh sedikit gemuk itu langsung tersenyum lebar ketika melihat Surti Kanti mendekat. Bagaimana Nisanak? Apakah kalian semua puas dengan masakan di warung kami? Tanya si pemilik warung makan itu segera, lumayan. Masakanmu cukup bisa mengobati rasa lapar kami semua. Berapa biaya makan semuanya? Surti Kanti mengeluarkan sekantong keping perak dan perunggu yang tersembunyi di balik bajunya. Delapan keping perak saja, Nisanak, jawab si pemilik warung makan itu sambil tersenyum. Aku akan menggenapinya menjadi sepuluh keping perak asal kau mau menunjukkan arah lembah ijo royo-royo, ucap Surti Kanti sambil menimang-nimang sepuluh keping perak itu di tangan kanan. Ah itu gampang sekali Nisanak, kalian tinggal lurus ke barat. Di jalan tepi hutan, kalian tinggal belok ke kiri. Sesampainya di sungai kecil, itu adalah ujung lembah ijo royo-royo. Memangnya kalian sedang mencari apa di sana, kijang atau menjangan? Si pemilik warung makan balik bertanya, bukan urusanmu. Surti Kanti melemparkan sepuluh keping perak itu ke arah pemilik warung makan. Dengan sigap, lelaki paruh baya bertubuh sedikit gemuk itu pun segera menangkapnya. Setelah itu, rombongan murid perguruan Bukit Katong pun segera meninggalkan tempat itu. Si pemilik warung makan itu hanya memandangi kepergian mereka tanpa bicara sepatah katapun. Sesuai dengan petunjuk dari pemilik warung, rombongan itu bergerak menuju ke arah barat. Begitu sampai di jalan setapak di hutan kaki Gunung Ungaran, mereka berbelok ke kiri. 200 depa dari pertigaan jalan itu mereka menemukan sebuah sungai kecil yang berair jernih. Sadewa pun segera memerintahkan kepada para murid perguruan Bukit Katong untuk turun dari kuda mereka masing-masing. Semuanya segera menuntun kudanya ke arah semak belukar yang tumbuh subur di tepi sungai kecil itu. Kakak seperguruan, bantu kami mencari sarang pragola. Yang lain tunggu saja di sini sampai kita bergerak, mendengar perintah dari Sadewa, semuanya langsung mengangguk mengerti. Setelah itu, mereka berempat berpencar dalam dua kelompok. Sadewa bersama dengan Locana, sedangkan Surtikanti mengikuti Jaka Umbaran. Ditemani oleh Surtikanti, Jaka Umbaran memanjat pohon besar dengan gerakan cepat. Surtikanti mengekor di belakangnya, keduanya pun langsung melesat cepat ke arah barat. Menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, dua orang itu bergerak cepat di antara pucuk pepohonan yang tumbuh subur di kaki Gunung Ungaran. Tanpa disadari, keduanya terus bergerak, hingga akhirnya mereka melihat sebuah pemukiman yang dipagar dengan kayu gelondongan sebesar betis orang dewasa yang ujungnya dilancipi, mirip dengan sebuah benteng pertahanan. Beberapa orang bertubuh gempal dengan ikat kepala merah terlihat sedang duduk di pos jaga yang ada di pintu gerbang pemukiman itu. Jaka Umbaran segera memberi isyarat kepada Surtikanti untuk sedikit merunduk agar mereka tidak ketahuan oleh para penjaga. Sepertinya ini adalah markas mereka. Adik seperguruan ucap Jaka Umbaran lirih sambil menunjuk ke arah perkampungan itu. Kau benar kakak seperguruan, sekarang bagaimana langkah kita selanjutnya? Tanya Surtikanti kemudian, sebaiknya adik seperguruan panggil semua orang kemari. Jumlah mereka cukup banyak, harus pakai akal untuk menghadapi mereka, jawab Jaka Umbaran segera. Mendengar itu, Surtikanti mengangguk setuju. Tanpa menunggu lama lagi, dia segera bergegas kembali ke tempat awal mereka. Meninggalkan Jaka Umbaran terus mengamati situasi di dalam markas kelompok setan Gunung Ungaran. Satu kali waktu menanak nasi, seluruh anggota rombongan perguruan Bukit Katong telah sampai di tempat Jaka Umbaran bersembunyi. Sadewa segera mendekati Jaka Umbaran, bagaimana situasi di dalam kakak seperguruan? Tanya Sadewa segera, jumlah mereka sekitar 100 orang. Jika kita langsung menyerbu masuk, mereka pasti mengandalkan jumlah untuk menghadapi kita. Bagaimana jika kita sedikit bersiasat agar bisa mengalahkan mereka? Begini adik seperguruan, Jaka Umbaran berbisik-bisik pada telinga Sadewa. Murid utama perguruan Bukit Katong itu pun langsung manggut-manggut mengerti. Setelah itu, mereka berpencar menjadi dua kelompok. Satu kelompok kecil terdiri dari Sadewa, Locana, Surtikanti, dan Sekar Kantil bergerak cepat ke arah samping pemukiman yang dibatasi tebing batu. Satu kelompok yang lebih besar dipimpin oleh Jaka Umbaran mendatangi pintu gerbang markas. Kedatangan Jaka Umbaran bersama sembilan orang murid perguruan Bukit Katong langsung dihadang oleh beberapa lelaki bertubuh gempal yang memakai ikat kepala merah. Siapa kalian? Ada urusan apa kemari? Hardik keras salah seorang di antara mereka. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Jaka Umbaran segera menyambar pedang salah satu murid perguruan Bukit Katong dan menebas leher si lelaki yang bertanya. Cerah as, si lelaki bertubuh gempal itu langsung roboh dengan leher nyaris putus. Melihat itu, kawannya pun segera mencabut senjata mereka masing-masing dan langsung menerjang maju ke arah Jaka Umbaran dan kawan-kawan. Dalam waktu singkat, keributan besar terjadi di depan pintu gerbang markas kelompok setan Gunung Ungaran. Puluhan orang berbadan besar dengan wajah menyeramkan langsung merangsek maju ke arah pintu gerbang markas. Setapak demi setapak, Jaka Umbaran terus mundur sambil bertahan menghadapi para anggota kelompok setan Gunung Ungaran yang terus berdatangan. Setelah hampir 70 orang berada di luar gerbang, Jaka Umbaran langsung berteriak lantang. Adik seperguruan, sekarang giliranmu mendengar teriakan keras dari Jaka Umbaran. Surti Kanti pun segera meluncur turun dari tebing batu sambil mengibaskan tangannya ke arah dua orang lelaki bertubuh gempal yang hendak keluar. Sadewa, Locana, Niluh Wuni dan Sekar Kantil pun ikut melompat turun dari atas tebing. Wus, serangkum angin kencang berhawa dingin menerabas cepat ke arah mereka. Dua orang itu langsung mencelat maju menabrak kawan mereka yang ada di depannya. Sadewa dan Locana langsung melompat ke arah pintu gerbang markas kelompok setan Gunung Ungaran. Locana dengan badan gempalnya langsung mendorong pintu gerbang sedangkan Sadewa dengan cepat mengunci pintu gerbang menggunakan palang pintu besar yang ada di dekatnya. Seketika itu juga, para anggota kelompok setan Gunung Ungaran sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Jaka Umbaran yang sengaja memancing perhatian mereka. Celaka, cepat dobrak pintu gerbang, pasti yang di dalam sedang mengacak-acak kediaman kita. Teriak salah seorang di antara mereka. Mendengar itu, beberapa orang berusaha keras untuk memanjat pagar markas. Namun tingginya yang lebih dari empat depa membuat mereka kesulitan. Begitu pintu gerbang markas besar itu tertutup, Sadewa, Surti Kanti, Locana, Niluh Wuni dan Sekar Kantil langsung bergegas menuju ke arah sebuah rumah besar yang ada di tengah pemukiman. Sedangkan Jaka Umbaran yang sedang bergerak mundur, begitu melihat pintu gerbang tertutup, dia langsung menghentikan langkahnya. Dengan cepat, ia memutar telapak tangannya yang segera membentuk sikap mudra seperti orang sedang bertapa. Mulutnya komat kamit merapal mantra dan dari tengah dadanya muncul cahaya putih kebiruan yang bergulung cepat ke arah kedua lengan dan berkumpul di telapak tangan. Ajian Guntur Saketi, Hiat, kedua tangan Jaka Umbaran segera menghantam maju ke arah para anggota kelompok setan Gunung Ungaran yang mengejarnya. Empat larik cahaya putih kebiruan beruntun menerabas maju ke arah mereka. Wuk, wuk, sumpah serapah dan makian panjang disambung jeritan kesakitan terdengar saat empat larik cahaya putih kebiruan itu menghantam ke arah anak buah pragola. Belaam, 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 dua, empat ledakan keras beruntun terdengar. Sebanyak 30 orang anak buah pragola tersungkur tewas dengan tubuh hancur dan sebagian hangus terbakar. Asap tebal mengepul tinggi ke angkasa, menutupi jarak pandang mata semua orang namun itu tidak berlaku untuk Jaka Umbaran. Setelah melepaskan empat serangan beruntun ke arah para pengikut pragola, Jaka Umbaran melesat ke dalam asap tebal itu. Salah seorang pengikut pragola yang merasakan pedih di matanya benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menjadi korban selanjutnya dari kepandaian ilmu beladiri sang murid Maharishi Siwamurti. Jaka Umbaran muncul tiba-tiba di hadapannya sambil menghantamkan tapak tangan kanannya yang berwarna putih kebiruan. Blar, A.A.G.H. Orang bernasib naas itu seketika mencelat dengan dada bolong tembus punggung. Dia tewas seketika dengan bersimbah darah. Jaka Umbaran terus mengamuk di dalam asap tebal itu. Ledakan keras disambung jerit keras memilukan hati berulang kali terdengar. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.